Video komika perempuan melepas jilbab dan baju viral di media sosial. Komika asal Malaysia tersebut dituding telah menghina agama Islam. Komika yang diketahui bernama Siti Amira Natasha itu mulanya memperkenalkan diri sebagai seorang Muslim. Dari segi pakaian ia terlihat mengenakan jilbab dan baju tertutup. Ia juga sempat mengaku hafal 15 juz Al-Quran. Tapi tunggu sebentar ujar perempuan yang akrab di sapa Ami tersebut. Ia kemudian mulai membuka jilbab dan pakaiannya sehingga memperlihatkan penampilannya yang menggunakan tank top dan rok di atas lutut. Sejumlah penonton terlihat bersorak dan bertepuk tangan. Ada juga yang bersiul. Ami mengaku bahwa ia telah membuka jilbab sejak usia 20 tahun. Komika asal Kuala Kangsar Perak Malaysia tersebut juga meminta para penonton mendukungnya sebagai komika terlucu. Umur 20 tahun saya gak pakai kerudung lagi. Saat ini saya tengah meniti karir sebagai komika, jadi mohon dukungannya dari kalian semua pungkas dia. Video tersebut lantaran viral di media sosial dan dianggap telah melecehkan islam. Usai video tersebut viral, pihak klub komedi turut buka suara. Mereka mengecam keras atas penampilan komika perempuan tersebut di panggung mereka. Mereka juga mengaku telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian. Saya Siti Ramira binti Abuwa. Saya berasal daripada Kuala Kangsar Perak. Lagi depan, membeli dan musib. Dan saya telah menghafal 15 video Al-Quran. Hello! Selamat pagi! Hello dan Assalamualaikum everyone. Okay, ramai yang mesej Amy minta Amy share sedikit mengenai diri Amy. So, today Amy akan share seber sedikit mengenai diri Amy. Nama Amy Siti Amira Natasha. Amy berumur 26 tahun. Dan Amy berasal daripada Kuala Kangsar Perak. Amy sudah berkahwin dan Amy ada tujuh boyfriends. Amy dibesarkan dalam keluarga yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Masa Amy umur 5 ke 6 tahun, Amy dah kena pakai tudung. Kena tutup aurat, kena pakai stokin. Tapi masa umur 20 tahun, Amy officially start tanggal tudung. Amy tak pakai tudung anymore. Masa form 1, form 2 dan form 3, Amy dihantar ke sekolah agama, sekolah tafis. Dan Amy telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Habis je tafis, form 4 dan form 5, Amy ambil SPM. Habis SPM, Amy masuk form 6. Amy studied business. Habis je form 6, Amy dapat masuk ke universiti dekat Penang. Amy ambil course PR, Public Relations. Habis je uni, Amy still continue doing my internship and working as PR for 1 year before Amy tukar kerja ke marketing. Sekarang Amy masih bekerja full time. And at the same time, Amy doing part time study law. Beside that, Amy juga slowly sekarang tengah berjinak untuk jadi comedian. You guys can show support to me. Please share my video. Okay. And if you guys have any question to know more about me, you guys can leave your question in the comment. And Amy akan buat video to answer that question. Okay guys, bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!